Pemirsa ratusan makam khusus COVID-19 di TPU Cikadut kembali dibongkar untuk dipindahkan ke TPU Umum. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan pihak ahli waris yang menginginkan pemindahan makam pasca keluarnya surat bebas COVID-19 dari rumah sakit. Ratusan makam di TPU Cikadut Bandung, Jawa Barat kembali dibongkar. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga untuk memindah ke jenazah, ke TPU Umum setelah mengetahui jenazah tidak terpapar COVID-19. Pihak keluarga yang ingin memindah ke jenazah diwajibkan membawa surat hasil swab tes PCR asli dan mengurus perizinan ke dinas tata ruang kota Bandung. Hingga pekan ini sudah 196 makam yang dibongkar dan dipindahkan ke TPU Umum. Sebelum bikin peremonan juga harus ditanya dulu ke lokasi yang baru, menerima apa enggak pembinaan pemakaman dari Cikadut? Permintaan dari keluarga, Pak ya? Permintaan dari keluarga. Tapi yang negatif juga enggak dibinahkan, ada. Yang jelas-jelas yang positif, negatif, prodebel itu. Yang negatif bisa lah, kalau yang prodebel, suspect, positif itu jelas enggak bisa. Enggak bisa dibinahkan, ya minimal maksimalnya 2 tahun lah. Sudah menjadi tulang-dulang, boleh lah kalau bisa dibinahkan. Sebelumnya, pihak keluarga terpaksa memakamkan jenazah dengan prosedur COVID-19 dikarenakan pihak rumah sakit belum mengeluarkan hasil PCR hingga jenazah dimakamkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Dan pemirsa, sudah bersama kami ada Desi Juliani di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Desi. Data terakhir ini sudah ada berapa makam yang dibongkar di sana? Dan masih ada kah hingga sore nanti yang masih akan dibongkar? Ya, selamat siang, Wilson dan Deta. Hingga siang hari ini total ada 196 makam yang dibongkar dan juga dipindahkan di tempat pemakaman khusus COVID-19 TPU Cikadut, Kota Bandung. Dari ke 196 jenazah atau makam yang dibongkar dan juga yang dipindahkan ini, ini merupakan pasien suspek COVID-19 yang hasil tes COVID-19-nya baru keluar setelah dinyatakan meninggal. Jadi, usai dimakamkan, hasil tes PCR baru keluar dan ternyata terkonfirmasi negatif. Akhirnya, pihak ahli waris atau pihak keluarga ini mengajukan pemindahan untuk pembongkaran dan juga pemindahan makam. Nah, dari ke 196 makam yang dibongkar dan juga dipindahkan ini, 125 makam diantaranya dipindahkan ke tempat pemakaman umum, maksud kami, yang berada di area Kota Bandung. Kemudian sisanya, 71 makam ini dipindahkan ke tempat pemakaman umum yang berada di luar area Kota Bandung. Kemudian pertanyaannya, apakah pemindahan makam atau pembongkaran makam ini juga ini legal? Ini legal ya, pemirsa ya, karena diatur juga dalam peraturan daerah dan ada sejumlah prosedur juga yang harus dilalui oleh ahli waris sebelum akhirnya makam ini dipindahkan. Di antaranya adalah mengajukan surat permohonan pemindahan makam dari ahli waris, kemudian juga mencantumkan surat dari rumah sakit. Ini berupa hasil surat pernyataan bahwa jenazah yang akan dipindahkan ini terkonfirmasi negatif COVID-19. Dalam hal ini mungkin ada dari surat hasil PCR seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mencantumkan surat persetujuan dari tempat pemakaman umum atau TPU yang dituju seperti itu. Dan kemudian proses pembongkaran makam ini dikenakan biaya pemirsa sebesar Rp75.000 hanya untuk pembongkaran makamnya saja. Sementara untuk pengurusannya kembali, pemulasaran, kemudian juga pemindahan dari TPU Cikadut ke TPU yang baru. Ini sisanya ditanggung oleh pihak ahli waris. Dan dari informasi yang kami dapatkan, sore hari ini belum ada rencana ya seperti itu makam yang akan dibongkar. Jadi total berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari UPT TPU Cikadut hingga 14 Juni kemarin ini total ada 196 makam yang dibongkar. Dan untuk kapasitas TPU Cikadut sendiri ini memang dikhususkan untuk pemerintah kota Bandung sebagai makam khusus pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan dari lahan yang disiapkan ini sekitar 20.000 meter persegi dan hingga saat ini sudah terpakai sekitar 5.000 meter persegi. Artinya ini sudah ada 1.499 liang lahat per kemarin. Hari Senin 14 Juni 2021. Wilson Deto. Baik, terima kasih Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.